Intro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hari bahagia Ini tentang masalah larangan membaca Al-Quran ketika rukuh dan sujud Ustadz Mohon dijelaskan di dalam brosur tentang sholat yang ke-18 Ustadz Disitu kan hadisnya sangat sukeh dijelaskan Dilarang membaca Al-Quran di dalam rukuh dan sujud Maksudnya bagaimana Ustadz Mohon dijelaskan Ustadz Ustadz taudianya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah jelas itu Bapak Dalam bacaan dalam rukuh dan sujud Dilarang membaca Al-Quran Memang sholat itu membaca Al-Quran Itu hanya di waktu berdiri membaca Al-Fatihah Kemudian baca surat Nah itu yang bacaan Al-Quran kan hanya itu Di waktu rukuh ada bacaan sendiri Subhanallahumma Rabbana Subhanallahumma Rabbana Maka kalau membaca Al-Quran di waktu salat Ya waktu mulai dengan baca Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu juga bukan 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 Al-Quran Maka dilarang Membaca Al-Quran di waktu rukuh dan di waktu sujud Karena di waktu rukuh dan sujud sudah ada bacaan yang ditentukan oleh Rasulullah Ya mengikuti aja yang ditentukan oleh Rasulullah itu Waktu rukuh baca apa Waktu sujud baca apa Itu betul Jangan membaca Al-Quran di waktu rukuh dan di waktu sujud Jangan membaca Al-Quran di waktu rukuh dan di waktu sujud